Nisa... Gue di rumah sendirian, gak ada siapa-siapa. Siapa yang ada di rumah sendirian? Putra? Hei... Putra? Hei... Hei, halo... Put? Put? Lihat apa Putra? Putra! Eh, kenapa Put? Putra! Maafin sayang, Mbah. Maafin sayang, Mbah. Saya temannya Jeremy. Saya disini cuma Straßenrahmi. Maafin saya, seandar dengan jad. Ana Pak Sangnya namanya yang pengen serem, seram banget. Faradisa Siregar, seorang perempuan cantik ini merupakan seorang host bintang iklan dan model Di tahun 2006 ia menjadi pemenang acara remaja ceria dalam kategori The Best Catwalk Faradisa sudah tak asing dengan kejadian mistis karena beberapa kali menjadi host program-program horror Kali ini Faradisa akan menceritakan salah satu cerita mistis yang tak akan dilupakannya ketika sedang melakukan pemotretan Seperti apa kisahnya? Saksikan hanya di Ghost, Gosipin Setan Halo, perkenalkan nama saya Faradisa Siregar, saya kelahiran di Jakarta 21 November tahun 88 Dan profet saya di entertain sebagai host di salah satu stasiun TV Jadi guys, gue ada satu kerjaan nih, photoshoot di daerah Jakarta Selatan Terus disitu gue ngelakuin aktivitas gue photoshoot Kalau ke sini, kalau ke sini Terus Oke Oke Coba lihat yang sebelumnya deh Ini Nah ini bagus, coba lagi Ini Eh ini juga bagus Nah ini bagus Tapi kayaknya kalau di edit sedikit bisa kali ya Oke siap dis, kasih gue edit dulu baru gue kirim deh ke lo Ya coba sekali satu lagi deh sebelahnya Nah sama yang ini ya Ya oke Eh Mas Yosi, ini udah malam Gue mau ganti baju dulu ya Sekali mau pulang Oke, hati-hati ya Oke Mas ya, makasih ya Daaah Akhirnya udah nih gue pulang ke rumah kan Itu udah tengah malam Akhirnya pas gue tidur Bunyi lah tuh handphone Wah udah kirim nih fotonya Gue kaget, ini siapa gitu Apa ini bayangan muka gue Tapi gak mungkin Rambut gue pendek Tapi gue nge rambut panjang Gue coba zoom Dan itu apa yang dilihat Ternyata itu kuntil anak Nisa 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 Tapi kok suara itu dateng lagi gitu kan Nyebut-nyebut nama gue Nisa 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 Dan langsung disitu gue yang bener-bener kaget Gue shock, gue panik Gak tau apa yang harus gue lakuin Akhirnya gue langsung tarik selimut Gue tutup tuh muka gue Pakai selimut Nisa 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 Tiba-tiba tuh handphone bunyi lagi Pas gue zoom-zoom terus, ya Allah bener Apa yang tadi gue liat cuma setengah badan Dan ini gue ngeliat full, bener-bener full tuh foto kuntil anak Akhirnya gue bener-bener banting tuh handphone gue Bodo amat deh tuh handphone mau hancur mau apa Gue gak peduli Aaaaaaah Kok gak ada sih? Dan akhirnya besokannya gue ngelakuin aktivitas lagi untuk photoshoot selanjutnya gitu kan, pas gue nyampe di studio. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok setia? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya udah akhirnya pas besokan harinya gue foto lagi nih, datenglah ke studio itu kan. Akhirnya gue disitu juga belum cerita sama fotografer gue. Pas gue ngeliat fotografer gue, kok mukanya kayak orang ketakutan kayak gitu. Oh, udah ntar. Ini bukan lo mah. Kok ekspresinya gak ada ya? Kayak bukan gue. Dan akhirnya gue liat fotonya, kok muka gue beda banget disitu ya? Ini pasti bukan lo ini. Tapi kenapa kayak gini ya? Jadinya ya, tadi gue kayaknya udah maksimal banget fotonya. Ini muka lo kecil kali ini. Mas, lo lagi gak ngerjain gue kan? Ngerjain? Ngerjain apaan? Ya masalah foto yang tadi. Sama foto yang tadi malam lo kirim. Mas, kemana tuh kayak ada yang manggil nama gue. Disa... Terus gue juga ngeliat juga ada sosok perempuan gitu mas. Terus kita gimana dong? Ini aja nih mas. Mending kita hapus semua fotonya. Gimana? Okay. Ayo. Mas, ini siapa? Eh, ini kan model gue dulu. Siapa namanya ya? Tapi sekarang dia udah meninggal. Siapa namanya mas? Itu di belakang fotonya ada. Citra Kinanti. Mas, coba googling deh. Diduga overdosis kematian model cantik Citra Kinanti timbulkan duka yang mendalam. Dan akhirnya gue disitu sepakat. Mas, pokoknya foto yang lo kirim yang lo fotoin kemaren. Pokoknya itu harus lo hapus mas. Akhirnya setelah di hapus fotonya. Ya Alhamdulillahnya udah. Gak ada kejadian apa-apa lagi. Gak ada kejadian aneh apapun yang gue alamin disitu. Gue di rumah sendirian. Gak ada siapa-siapa. Itu siapa udah di kursi? Tidak ada siapa2 disini dengan universitas materials. Gak ada siapa2 disini?